Tuhan bersamamu, inilah Injil Suci menurut Santo Matius. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit sebab melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan hausakan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kalian, jika demi aku kalian dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersuka cita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga, sebab para nabi sebelum kalian pun telah dianiaya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia Allah. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, seringkali timbul pertanyaan dalam diri anak-anak masih kecil, ataupun juga yang sudah remaja dan OMK, entah cowok dan cewek lalu bertanya tentang cara hidup menjadi romo, cara hidup menjadi imam. Pertanyaannya adalah romo, pengalaman selama romo menjadi romo itu, sukanya apa dan dukanya apa? Suka dukanya apa? Kemudian saya biasanya menjawab, sukanya banyak dan dukanya juga banyak, banyak saya lupakan gitu ya. Maka kadangkala dalam perjalanan dan pengalaman hidup menjadi imam, jauh lebih banyak saya temukan suka dibandingkan dengan duka, menurut pengalaman saya. Apa yang ada di dalam bacaan Injil ingin mengajak kita semua untuk menemukan sukacita, kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Tetapi tentu berbeda dari kebahagiaan atau sukacita yang sifatnya sementara, ditemukan karena kepemilikan terhadap suatu barang, ataupun juga hal-hal tertentu yang sifatnya itu temporal, sementara. Mendapat uang di jalan, seneng. Tetapi setelah dipakai untuk beli sesuatu, lalu hilang, tidak lagi seneng. Ada HP baru, atau kendaraan baru, seneng. Tetapi setelah berulang-ulang kali dipakai, bahkan barangkali dipakai untuk jatuh, HP-nya itu lalu jatuh juga dengan agak keras, kemudian tidak lagi menjadi seneng. Temporal, sementara. Dan kebahagiaan yang dimaksud oleh Tuhan tidak seperti itu. Kebahagiaan yang dikatakan oleh Tuhan, mulai dari berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Bersukacita dan bergembiralah pada bagian terakhir, semuanya menyangkut perkara-perkara yang sebetulnya di dunia ini tidak enak. Tetapi letaknya di dalam hati, dan ketika nantinya kita mengalami surga, tentu akan disempurnakan oleh Tuhan sendiri. Maka kebahagiaan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus, bagi para pendengar yang hampir sebagian besar, terdiri dari orang-orang sederhana, orang-orang yang tentu dalam hidup mengalami banyak problem. Karena untuk makan pun mereka juga susah, untuk minum juga kadangkala susah, karena sumur mengering di mana-mana. Ternyata semuanya itu terletak pada hati masing-masing orang. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, diteguhkan oleh ungkapan Paus Franciscus, dalam dokumen Gaudete et Exultate, Bersuka cita dan bergembiralah. Kita menemukan sebuah ungkapan yang indah, bahwa kita semua orang Katolik, diajak untuk mengingat, diajak oleh Paus untuk tidak lupa dalam hidup ini menjadi berbahagia. Kebahagiaan itu ditemukan di dalam hati kita. Meskipun ada aneka macam pengalaman yang tidak enak, tidak baik, tetapi jika hati kita itu mengatakan, aku mau bahagia, aku mau bersuka cita, maka segala sesuatu, termasuk pengalaman-pengalaman yang tidak enak, itu akan kita pandang menurut cara yang berbeda. Dan hati kita tetap akan mengalami sukacita dan kedamaian. Semoga seturut firman Tuhan itu, hari ini kita boleh menjalani kehidupan, aktivitas dan kegiatan kita. Amin. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.